Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel Pak Bimu Nusa di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat chicken katsu yang enak mudah serta cepat ya ini bisa dijadikan bekal buat anak-anak ya bahan yang pertama adalah ini saya sudah menyiapkan ayam filet sebanyak setengah kilo ya ini untuk cukup untuk sekitar enam orang ya bahan kedua di sini ada tepung kentaki sasa saya memakai tepung kentaki sasa seperti ini ya ini sebanyak kurang lebih dua bungkus ya untuk yang bahan ketiga di sini ada tepung roti tuh disini untuk bumbu disini ada bumbu kaldu sapi ya saya memakai dari Reiko di kurang lebih setengah sendok teh ini ada garam sama setengah sendok teh kemudian disini adalah daku sini juga ada bawang putih banyak tiga biji ini nanti mau saya geprek atau saya haluskan untuk campuran di ayam ini gunanya untuk biar ayam tidak bau amis ya terus menambah rasa burih dan yang terakhir nih ada jeruk midwis nanti ayam sebelum diolah kita lumuri dulu dengan jeruk dengan jeruk maaf jeruk lemon setelah ayam filet tadi yang sudah saya potong seperti ini hasilnya kita lalu masukkan bawang putih yang sudah saya haluskan kemudian kita masukkan munggu penyedak lalu kita masukkan garam kemudian kita masukkan badakunya setelah bumbu dan ayam tercampur seperti ini kemudian kita aduk ini sebelumnya sudah saya kasih jeruk lemon tadi ya ini sangat mudah dibikin ya teman-teman bisa buat bekal sarapan suami ataupun anak ke sekolah ya ini saya potong tebal kenapa karena anak-anak kan senangnya tebal ya tapi kalau temen-temen senang dibikin potongan tipis itu juga boleh setelah ayam tercampur dengan bumbu kemudian kita simpan di kulkas selama kurang lebih 15 menit ini untuk mendapatkan hasil agar ayamnya itu bumbunya meresap ini ayam yang udah saya tadi taruh di kulkas selama kurang lebih 15 menit ya sekarang kita akan menggorengnya dan kasih air secepatnya dan terlalu encer ya adonan tercampur seperti ini kita masukkan ayam ayam sudah tercampur seperti ini kemudian kita masukkan ke tepung roti kita habis-habis sampai ayam terkubur dengan tepung roti sambil di tekan-tekan mudah setelah teman-teman isinya tepat bahannya juga mudah dan murah ini rasanya nggak kalah sama kita kalau beli di metapa bento ya setengah kilo ayam sile cukup untuk kita 4 porsi ya ini bisa dijadikan alternatif buat si anak yang lebih bisa makan nasi ya kita masuk ke penggorengan ya kita siap untuk goreng ya ini minyaknya harus agak banyak ya soalnya biar ayam tertubur dengan minyak cukup kita tunggu sampai minyaknya panas setelah minyaknya panas kemudian ayamnya kita masukkan kita tunggu sampai ayam warna coklatan kita tunggu sampai ayam warna coklatan ok luego warna coklatan tadi saya itu sudah menyiapkan dua salatnya ya salatnya seperti ini ini ada wortel sama aku ini bisa ditambahkan juga dengan tambahkan mudah bukan bikinnya selamat mencoba temen-temen yang di rumah ayamnya enak lempuk juga gurih ya ayamnya juga matang kriuk-kriuk juga terus ayamnya juga lembut dan lempuk selamat mencoba ya teman-teman di rumah enggak makan mungkinnya dan jangan lupa nilai comment dan subscribe ya teman-teman dan bunyi nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan hasil notifikasi ketika saya mengupload video terbaru saya sampai ketemu lagi di resep berikutnya Assalamualaikum selamat menikmati